Beberapa pemain kecutan telah dihadirkan Sintayong dalam sekuat timnas Indonesia jelang melakoni Viva Midday lawan Timor Leste. Satu nama yang sempat menjadi perlawanan timnas U23 pun tidak luput dari pandangan. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia yang akan dikelar pada 18 hingga 28 Januari 2022. Pemusatan latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan guna menghadapi laga uji coba internasional yang rencananya bakal dilaksanakan di Bali. Fullback milik Bayangkara FG, Sani Rizky Fausi menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong ke skuat timnas Indonesia. Yang menjadi sorotan, Sintayong memanggil Sani Rizky setelah tidak membawa sang pemain ke piala AFF 2020 kemarin. Saat ini, Sani Rizky yang kini berusia 24 tahun menjadi pemain pilar di Bayangkara FG berikat kemampuannya bermain di banyak posisi. Mulai dari bag kanan, bag kiri, hingga pemain sayap. Sejauh ini, Sani Rizky Fausi telah membukukan 14 penampilan bersama Bayangkara FG di pentas Liga 1 2021-2022. Sebagai informasi, nama Sani Rizky Fausi mulai melambung ketika ikut membantu timnas U23 Indonesia dalam meraih gelar juara pada ajang piala AFF U23 2019. Pada turnamen yang digelar di Kambuja tersebut, Indonesia sukses menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 pada laga final. Sani Rizky Fausi menjadi salah satu pencetak gol timnas Indonesia pada pertandingan final tersebut. Namun selepas itu, dia luput dari pandangan timnas Indonesia. Dan kini di bawah arahan Sintayong, Sani Rizky menjadi salah satu pemain yang patut dinantikan aksinya. Akankah pemain Bayangkara FG tersebut mampu menjawab kepercayaan kot Sintayong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!